Hari ini, Raja Belanda Wilhelm I lahir. Pada hari ulang tahunnya yang ke-56, ia mendapat hadiah peresmian benteng pertama Belanda di Papua. Meski sudah ratusan tahun berada di Hindia, Belanda, Belanda tak pernah menuju Papua karena keterbatasan akses. Baru setelah Sultan Tidori minta bantuan untuk memungut pajak, Belanda pun akhirnya berupaya menguasai tanah Papua, memilih daerah di kaki gunung Lamin Ciri untuk membangun benteng. Benteng itu nantinya akan jadi simbol kekuasaan Belanda atas Papua. Setelah rampung dibangun kurang dari sebulan, benteng dubus akhirnya diresmikan pada hari ulang tahun King Wilhelm I. Meski Belanda juga sudah mengangkat kepala daerah, namun karena kemudian orang Belanda terus terserang penyakit, Belanda pun membongkar benteng dubus dan memutuskan untuk tak mendirikan benteng baru lagi di Irian Jaya. Terima kasih telah menonton!